Hai Assalamualaikum Wani ketemu juga di Sidoarjo nih setahu saya selama saya belajar ibadah yang dikosor itu itu sholat itu pun kalau safar Zohor 2 Asar 2 atau Maghrib 3 Isa 2 juga ndak ada yang dikosor ini ada salam dikosor Assalamualaikum warwab ini masih mending ada yang aswarwab salam dikosor ini emui cekatan lo ini ini namanya aliran sesat kalau begitu nanti karena Nabi enggak pernah ngajarin mengkosor salam betul jadi buru-buru bertobat takut dianggap aliran sesat nah sekarang kalau aswarwab jawabnya apa was begitu ini kan aliran baru ya tapi Insyaallah benar-benar enggak diulang lagi ya wakti ya Insyaallah yang ingin saya ditanyakan Ustadz saat ini banyak gerakan-gerakan relawan aliran sesat yang merajalela bagaimana cara membentengi agar umat Islam tidak salah langkah yang pertama belajar deh sampai anda tahu tidak boleh menyingkat salam ini aliran baru ini ya Nah jadi kita semangat cuma kita nggak koreksi diri begini sering kayak begini sering ah bukan begitu saat kita kan islam double emosi dan ngomongin nyurang begitu loh saya suka bercanda tempat teman-teman yang kadang-kadang kan kalau saya ngajar di beberapa instansi salah satunya KPK saya ngajar di KPK itu tiap masuk gedung KPK itu pasti ada orang demo itu Allahu akbar Allahu akbar turunkan sifulan Allahu akbar saya suka bilang eh eh Zohor sholat dulu ntar baru terus ini tanggung tadi lagi jihad Allah tanggung ini jihad yang serampangan ini gara-gara demo nggak sholat Zohor gitu loh ya enggak ada zaman rosul orang berjihad pedang berdenting darah berkucuran sholat hof betul antum berorasi enggak sholat gimana sih jangan enggak boleh di Islam gitu alasannya apa set buka sohibu hori shibabul muslim pusuk wakitaluhu kufron mencaci maki orang Islam dari pinggilan fasik membunuhnya kafir orasi anda ini membunuh banyak orang bodoh yang terbrainwas dengan orasi anda akhirnya pasang membunuh diri antum tanggung dosa lo menggak mengacungkan senjata saja ke wajah saudara kita bukan mematikan mengacungkan saja dipastikan masuk ke lubang neraka jahannam Hai apalagi membunuhnya jangan akhirnya ada paket-paket demo tuh oleh preman-preman itu ada yang perjamnya dua juta itu cuma teriak-teriak doang ada yang perjamnya lima juta teriak sama sepanduk ada yang paket 15 juta teriak sepanduk sama nyambit macam-macam tuh ini kan waduh udahlah ya si doarjo nggak boleh begitu kita buktiin Islam itu lembut nggak ada frontalisme dalam Islam nggak ada kalau memang kita pengen negeri ini mulia pertontonkan iman dan takwa kita kepada Allah Allah muliakan si doarjo insyaallah selamat menikmati